Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat Nangajamang Kebike Untuk mengikuti Palembang Tour Guide Ngelilingi kota Palembang Mulai dari Mejid Agong sampai ke Jalan Merdeka Nah Mang Kebike Daerah ini adalah titik-titik Yang bersejarah untuk kota Palembang Cak manunya cerita perjalanan kita ini Kita jingok ya keseruannya Tapi sebelum jalan Mang Dayat Nengket ke dulu Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Bung Palembang ada di pangku Sari Adi Genjung Cindo kotanya Cindo gadisnya Kati duonya Besewet songket Begelung malang Menyawe adi Lagi-lagi adalah Ya ada kendak lagi Belanda Yaudah nih Apa istilahnya sekarang nih CSR ya CSR ya CSR ya Jadi CSR kantor pos Belanda Mesjid itu apa mesjid? Udah kami bikinin kotak amal ya Udah boleh Tapi buat kantor pos Kotak pos ya Iya sekalian kan Gitu Teman-teman ini apa? Tugu batu Apa? Tugu batu Tugu batu Tugu batu sholat Petunjuk waktu sholat Oke mantap Ini adalah jam matahari Bahasa Inggrisnya sundial ya Ya sundial Jadi jam matahari Nah kelihatan ini kan ada bayangannya ya Iya Ya kan dari lampu yang gitu Nah jadi teman-teman Ini salah satu Yang luar biasa Ya daripada Kesultanan kita ya Kesultanan Palembang Bahwa ulama-ulama di Palembang Masa itu Ya itu Ulama itu gak cuman Menulis kitab-kitab Agama, fikir, dan sebagainya Tapi juga Belajari Ilmu Astronomi Nah ini buktinya kan Belajari sekolah Ilmu Astronomi Dalam bahasa Arab itu adalah Ilmu Falak Serem ya namanya ya Ingat Conjuring Bukan ya beda ya Falak itu arinya lah Perbintangan Masalah Jadi ini adalah Titik 0 km Balembang Inilah kondisinya Jalan Ria Kudu itu itu Seberang Seberang jembatan Ampera Yaitu dia Ria Cudu Ampera jalan Ria Kudu Ria Cudu Ria Cudu nama pahlawan Jadi Ria Cudu itu Ayahnya Ria Mizat Ria Cudu Pernah jadi Pahlawan TNI Pahlawan TNI Menhankap Zaman Jokowi Periode pertama Itu anaknya Ini bapaknya Jalan Ria Cudu Ampera jalan Ria Cudu Sebenarnya Jalan Ria Cudu Dan jalan Sudirman Dan Jalan Sudirman Pertama Yang menjadi Jalan Protokoler Nama Sudirman Itu bukan di Jawa Tapi di Palembang Menyematkan nama Sudirman Untuk jalan utama Itu Palembang Yang pertama Tahun 49 Mantep ya Di Jawa lah Atau daerah lain mungkin ya Itu banyak cerita Kita ini ngerampas Dari Jepang Dari Belanda Ya kan Tapi mohon maaf Kalau untuk meriam ini Kita beli Nah ya kan Jadi zaman itu Sumatera Selatan Bahkan sampai sekarang ya Itu sangat kaya Sumber daya alam Ya kan Jadi Kita jual batubara Terus apa lagi Karet Sawit 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 Baru sekarang Dulu belum Belum terlalu lama Karet Ya kan Nah itu kita Export ke Singapur Nah jadi Singapur Dari dulu Emang tempat BM Itu gak BM Black market Ya kan Black marketnya Kalau sekarang apa HP Dulu meriam bos Ya kan Kita belinya dari Inggris Jadi ada pengkhianat Inggris Ya kan Dia jual senjatanya mereka Untuk Indonesia Gitu Jadi Jadi BM kan Black market Ya kan Dan kita beli Bukan Nyolong Atau ngerampas Gitu Itu luar biasa Dari kita Oke jadi kenapa warnanya orang itu Karena Itu tadi warna Belanda Warna Apa namanya Kerajaan Belanda Prince van Orange Dan teman-teman Kalau Apaan Dilihat dari sini Nah ini adalah Kantor pos Nah ini kantor pos Dan ini Montpera sekarang Nah ini Montpera sekarang Ini kantor pos Ini Montpera sekarang Dimana Ini Yang Montpera dulu Itu ada Bangunan ini Dulunya adalah Kantor polisi Ya Police Inlands Dins Makanya dari kata Dinas itu Dins Dins Tulisannya Police Inland Inland itu Jadi polisi Inlander Polisi untuk Peribumi Jadi Peribumi itu Ada polisinya Khusus Disingkat PID Dan ini yang ditakutin Oleh para Tokoh-tokoh Bangsa Zaman kita Kayak Tukarno Hatta Waktu masih muda Karena jaman itu Karena jaman itu Mereka diawasi oleh PID Police Inlands Dins Dan ini kantornya Untuk Palembang Sumatera Selatan Residen Palembang Terima kasih Membang Tidak 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 dan tanjak bersulam emas hati senang jadi terkenang-kenang nah di sebelah kita ini adalah bioskop oriental, bioskop flora terus bioskop oriental kemudian jadi bioskop saga dan bioskop ini itu pernah disinggahi oleh gubernur jenderal sama jaman Belanda ya beberapa gubernur jenderal Van Limbuk Skirup dan sebelumnya juga pernah jadi Palembang ini memang tempat yang diperhitungkan bagi kolonel Belanda dan kemudian kemerdekaan berubah jadi bioskop saga kalau kita ke bioskop gak mungkin dong ya gak beli makan kalau sekarang ke bioskop beli makan apa? popcorn nah dulu naung Palembang ini lah sampai sekarang kita gak bisa lepas sama yang naungnya PMP bioskopnya bubar yang jualan PMP masih bertahan jadilah PMP Saga dari bioskop saga gitu guys dan kayaknya yang manfaatin trotelar ini untuk ramai-ramai ini cuma Palembangkut gue jadi kayaknya dinas apa popcorn nih memfasilitasi kita tapi jalan kaki tapi kita doang yang pake nah ini guys masih bangunan asli ya dari hotel Joling ya J-O-L-I-N-G Joling ya Joling terus berubah jadi hotel musik wah ini loh amat dintas nyambung ya betul amat dintas udah nyambung nah ini jadi badan kepegawaian sorry jadi badan kepegawaian jadi teman-teman jalan merdeka ini adalah jalan protokol pertama yang ada di Palembang karena kehidupan dulu kan ada di sungai semua kan jadi orang-orang itu semuanya lalu lintas sungai nah jadi begitu diangkat ke darat ya jalan yang dibangun oleh Belanda jalan ini tembus sampai ke palang semut ya kan perbatasannya adalah jerambang harang yang nanti kita akan lihat gitu dulu jalan ini namanya adalah rat hes wah wah itu jalan jadi jalan rat hes tulisannya rat huis rat itu parlemen huis itu rumah jadi rumah parlemen nah jadi parlemennya itu kayak DPRD DPRD kota dimana kantornya ya kantornya di tuh kantor ledang gitu jadi ini nyama jalannya rat hes wah ini adalah foto waktu tentara Belanda ya Belanda mau balik lagi ingin menguasai Indonesia ya tahun 47 nah jadi tentara Belanda ini lagi baris tepat di depan sini ya kan nah awalnya bangunan ini waktu jaman Belanda ya sebelum Jepang datang itu sebenarnya kantor perusahaan karet asal itu segudang udang karet nah waktu jaman Jepang ini menjadi kantor kempetai kempetai itu adalah polisinya Jepang yang tugasnya adalah ya tentu saja menangkepin orang-orang yang dicurigai ya kan dan tentu saja ditahan dan tentu saja disiksa ya kan ya disisanya dimana di gedung ini juga waktu jaman Jepang salah satu yang pernah mengalami penyiksaan adalah dokter Agagani bahkan pernah ditahan disini dan disiksa nah salah satu penyiksaan yang paling kejam yang dilakukan oleh Jepang adalah kira-kira berapa yang paling kejam dikabut kukum itu belum kejam ada lagi yang lebih kejam di silet masih biasa nah nah ini dia dibikin mati perlahan ya digelonggongin ya sudah pernah diceritain ya jadi dia tau sapi gelonggongan gak? sapi gelonggongan itu diapain? ya sapi disuruh minum air kan nah jadi dia tuh disuruh minum air yang banyak sampai itu mudah-mudah habis itu kakinya diiket ke atas jadi airnya keluar semua dari mulut ke bawah kan nah terus dimasukin air lagi nah terus diinjik lagi perutnya sampai dimati itu yang paling kejam kalau dicabut kukum yang ini masih biasa kalau digelonggong jolak-golak isi tubuh kamu air semua dan seluruh organ kamu ini jadi air nah kantor wali kota ini orang dulu menyebutnya kantor ledeng ya nah itu gak maksudnya ledeng itu apa? nah ini dia ledeng-ledeng nih pipa jadi water ledeng bahasa berlantanya ledeng itu pipa pipa air water ledeng nah kenapa disebut water ledeng? karena gedung ini difungsikan sebagai kantor wali kota palembang ya jaman belanda dibangun tahun 1927 jadinya kurang lebih tahun 30 lah 3 tahunan dan gedung ini ini fungsional banget ya untuk kantor wali kota atasnya itu untuk penampung air tandon air nah pertanyaannya adalah ambil airnya dari mana? ya kan? nah ambil airnya suai musik ujung sana ya? jauh juga ya masih ke belakang sana tuh nah jadi ngambil sungainya itu dari salah satunya dari depan nah pasti bertanya-tanya kan depan udah bukan sungai ya? coba kita lihat gambar yang ini guys ini depannya itu adalah sungai ya kan? namanya adalah sungai kapuran ya namanya adalah sungai kapuran sekarang tinggal menyisakan nama jadilah lorong jadilah lorong kapuran yang sebelah Indomaret gitu guys disebut sungai kapuran karena ini kan benteng goto besar ya ya kalau-kalau waktu bangun benteng itu batu-batunya itu kan salah satu batu kapur itu ditaruh di belakang disini lewat sungai tadi makanya disebut sungai kapuran gitu oke teman-teman dan kemudian di apa namanya di kantor ini juga ini berkantor juga yang tadi Rathes tadi atau Dewan Otap Raja DPRD lah bahasanya sekarang makanya jalan di depan ini disebut Ratheswe oke nah kemudian waktu jaman kemerdekaan ini tempat menjadi saksi dimana nanti dokter Akagani dan para tokoh Palembang yang lain itu pasca proklamasi tanggal 22 Agustus ya tahun 45 itu mengumpulkan massa mengumpulkan orang-orang Palembang untuk kemudian membacakan lagi teks proklamasi menyanyikan law Indonesia Raya dan terus saja mengibarkan berah-berah putih jadi kalau bahasa organisasi konsolidasi keren banget ya konsolidasi ya kan keren ya oke teman-teman dan yang menarik juga di tengah itu ya kan yang huruf M Palembang ada huruf M kan nah dibaliknya itu ada tameng sebenarnya jadi kita ini dulu punya lambang kota yang bentuknya kayak tameng ya mungkin agak lebih dekat kali ya biar kelihatan nah dari sini nih kelihatan jadi di bawah dibalik huruf M itu ada tameng kan yang melingkar ya kayak perisai jadi dulu kan Palembang yang ke bawah di balik huruf M itu ada cak tameng itu ya nah itu dulu adalah lambang kota Palembang jaman Belanda jadi jadi Palembang punya wali kota orang Belanda kurang lebih ada 4 atau 5 gitu jadi rata-rata masa ininya 4 tahun jadi dari tahun 1920 sampai tahun 42 22 tahun jadi ada 4 atau 5 wali kota gitu guys itu menarik nah itu salah satu yang menghilang jadi lambang kotanya kenapa bisa hilang itu dikikis sama Jepang jadi Jepang mau menghilangkan simbol-simbol Belanda ya net banget dikikis sama dia karena kan tentunya timbul nah terus dikikis gitu guys oke nah di dalam di sini kalau nanti kapan-kapan kita bisa masuk itu masih ada berangkas di sebelah kiri sebenarnya 2 biji ya berangkasnya berangkas itu ruangan yang sekarang dijadiin gudang ya kan ya padahal berangkas duit ya untuk naruh apa namanya HPBD ya kan anggaran pembelanjaan biaya daerah handel zakken begelung malang ngewek hati jadi terkenang kenang pelembang cindo cindalah niang pelagak mujangnya katek duwonyo rumpa dan tanjak bersulam emas hati senang jadi terkenang kenang handel zakken bpm handel zakken bpm itu ya perusahaan minyak yang di pelaju itu bpm pelaju handel zakken itu adalah perkantoran jadi perkantoran bpm nah gedung ini 2 lantai bisa ya persis ya di taman jerambak sekarang yang udah hancur waktu jaman kemerdekaan pun juga mungkin karena perang ya jadi kena bom atau gimana itu udah setengah robo dan di tempat ini menjadi saksi perjuangan kenapa karena batas wilayah antara sini aja guys nah udah hujan nah jadi waktu jaman TKR ya kan waktu jaman perang 5 hari 5 malam wilayah jembatan ini yang ke arah sana yang di sisi kantor wali kota itu adalah wilayah Belanda begitu ngeliatin jembatan ini termasuk di wilayah 26 ini ini kan kawasan 26 milir ya itu udah masuk ke wilayah republik nah makanya yang tempe 26 sekarang itu nama jalannya ada yang tau nama jalannya jalan mujahidin mujahidin ya dari kata mujahid jihad ya kan jadi emang disebut tempat laskar islam dan dulunya kawasan 26 ini kan sebelum tempe 26 ini kawasan kasur palembang ya ya lihab ya lihab tapi kalau udah nyampe jakarta orang nyebutnya satu kasur palembang ya kan sebenernya lihab ya bener kan bener kan lihab kan lihab ada apa juga lamat ya iya kalau aku sih nyebutnya lihab dulu ya lamat kasur kasurnya kalau yang kasur lipat gulung itu kan yang kotak-kotak itu lihab itu saya yang terangit disitu demikianlah video mangdayat kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video mangdayat mohon maaf kepada Allah mangdayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih